...masyarakat, sehingga pada kesempatan yang baik ini saya minta semuanya nanti mempunyai visi yang sama, mempunyai budaya kerja yang sama, mempunyai budaya pelayanan yang sama kepada masyarakat. Jangan sampai ada sebuah persepsi, kita ingin membangun sebuah persepsi di masyarakat, bukan di mana-mana. Di masyarakat, bahwa kita memang punya budaya melayani. Saya tidak ingin berbicara banyak-banyak. Yang kemarin saya tidak ada lulus, sudah, yang kemarin. Tapi ke depan, saya ingin semuanya mempunyai visi yang sama. Jangan takut, yang kemarin saya kunjungi, jadi tidak bisa tidur. Tidurlah minyak, ya Pak. Saya hanya ingin memberikan gambar-gambar. Tidurlah minyak, saya kemarin ngeceng juga anak-anak yang lalu. Pelayannya di pelurahan, di pesamatan itu, kalau banyak ruang-ruang tertutup, ruang-ruang kecil dan tertutup, itu pelayanan tidak benar, tidak baik. Pakai sistem loket, itu sudah 200 tahun ketinggalan kalau kita pakai itu terus. Terus, coba lihat tempat pelayanan yang terbaik, tiba, tidak ada yang pakai loket. Semuanya pasti open dan buka. Seperti ini. Jadi, kalau memang jantung di 30, itu memang buka, mesinnya juga itu harus sudah siap melayani. Kemudian juga, saya melihat tempat-tempat seperti ini. Ini tempat pelayanan, campur-campur seperti ini, ya. Mulai lagi benar, mulai dihilangkan, mulai dibersihkan. Saya ingat, yang namanya tempat pelayanan itu memang betul-betul sudah tempat yang nyaman. Saya kemarin coba. Saya akan coba di sana. Saya mau buat KTP. Saya mau punya di mana? Di situ hanya ada satu kursi atau dua kursi. Hanya itu saja. Sehingga kalau yang nantri ada 15 atau ada 20 duduknya di mana? Pakai di lantai. Sekali lagi, kita ini melayani masyarakat. Kita ini pelayannya masyarakat. Sehingga mereka itulah yang harus dikait konsumen yang datang ke kita. Mereka lah yang harus dijadikan raja. Harus dilayani tutup. Tempat untuk duduk tidak ada. Tempat untuk ruang untuk punya tidak ada. Terus ke depan, kalau ke depan, tata ruang di Kelurahan, tata ruang, di Kecamatan, tata ruang, di Balikota, semua wilayah yang bupati. Semuanya tempat pelayanan pada masyarakat itu kayak bank. Bapak-bapak, ibu lihat. Terbuka. Tempat duduknya juga, jangan tempat duduknya yang layani enak, yang dilayani tidak enak. Justru yang dilayani yang lebih enak. Tempatnya seperti ini. Ranges-nya harus tolong Pak Lura, Bukulura, Pak Zaman, Zaman semuanya. Sampaikan, pelayan yang melayani di sini, ini yang melayani, beritahu lah mereka. Kalau masyarakat datang, berucapkan selamat pagi, kalau siang ya selamat siang. Ini melayani, carikan yang tertutup, jangan yang berada di perang depan, kalau orangnya sudah face-nya enggak enak, enggak mengucapkan selamat pagi, selamat siang, meremut kalau orang datang, itu hindari, cari yang punya face yang baik, seorang rakyat yang sakit pasang di depan. Nah ini tempat pelayanan, ini tempat pelayanan, sekali lagi ini tempat pelayanan, juga itu harus dilubah, kita lubah bersama-sama. Saya yakin SDM, BDK ini luar biasa bagusnya, luar biasa bagusnya sekali lagi, luar biasa bagus. Kita punya resource yang, resource SDM yang baik, tapi kita memang perlu berubah dari tradisi lama ke tradisi yang baru, dari pola-pola yang berlaku. Dan saya yakin Mbak Bapak Semuanya, siap untuk itu. Tandu semuanya? Tandu semuanya! Berasnya agak gitu, Pak, tinggal sehat tubuh, nanti tanggal lainnya. Orang datang, kalau nanti kalau luar, bisa ngasih sebuah ruangan pelayanan, Pak Sedar, saya ngerti, ada tempat antriannya, masih ada mesin antriannya, ada mesin antrian, ada tempat duduk untuk yang antri. Buatkan sofa yang bagus. Miruban lah, miruban. Itu ada sebuah apa? Gambar takarung yang sama di semua kurang, gambar takarung yang sama di seluruh kesamatan. Jika tihaklah bahwa kita ini sudah, sudah berubah di sisi pelayanan. Jika perlu yang di depan, pakai, pakai yang khusus, deskripsi khusus yang di depan. Yang di depan, yang tempat pelayanan tidak sama. perlu memang beri air condition. orang, orang nunggu itu tidak enak. Nunggu 30 menit, satu jam, nunggunya itu tidak enak. Sudah kursinya tidak ada. di depan loket, ini adalah yang semuanya yang harus kita lakukan. Saya tidak ingin memberikan keboban yang banyak-banyak. Tidak ada hari ini. Saya ingin menyampaikan ini saja. Tapi saya kira semuanya sudah menangkap apa yang kita inginkan. Dan saya juga jangan lebih kira, nanti datang ke kecamatan, ke keurahan, nanti ke wali kota, juga ke kantor wali kota, juga hanya kemarin-kemarin itu saja. Dan setiap hari juga saya nanti datang ke tempat-tempat pelayanan. Baik ke rumah sakit, baik ke puskesmas, baik ke kekurahan, baik ke kecamatan, baik ke kantor wali kota, dan jangan agar saya bisa datang pagi, saya bisa datang jam sore jam akhirnya di berapa? Jam pagi saya datang ke jam pagi sana. Saya datang ke juga tidak mau marah-marah juga. Hanya ke sana bulan. Main. Tapi kalau tidak ada, kalau tidak beres ya, paling saya caget. Itu saja. Paling saya caget juga saja. Tapi yang kemarin ya, saya caget ya. Saya ingin berpikir ke depan. Saya enggak. Yang ke belakang ke depan. saya enggak akan saya tulis apa-apa, enggak ada tulisan apa-apa yang kemarin. Tapi yang ke depan, mesti saya bawa kesatatan. Itu memang rapor. Rapor itu benar. Jadi yang saya sampai ke, dia kan enggak apa-apa. Saya dulis. Saya dulis. Saya dulis ke Pak. Turis-Turis. Saya enggak saya dulis. Tidak. Tapi enggak semua. Turis-Turis. Tidak saya kok. Ini saya ingin tunjukkan. Yang belum benar. Kau mau bagi. Benar ini. Aneh itu-benar ini. Hanya gitu-gitu saja. Habinya akat lagi. Habinya akat. Ketika kantor balik kita Saya sama Ingin benar-benar lihat Tidak ada yang lain Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Sedikit tapi Saya kira sudah mengerti semuanya Karena negatifnya pintar-pintar Saya enggak usah banyak-banyak ngomong Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh